Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Baik, seperti biasa saya akan meminta floor director untuk membawakan fishbowl buat saya. Dan kita akan undi siapa kandidat yang beruntung untuk menemukan jodoh dan cinta sejatinya di garis tangan malam hari ini. Ya, langsung saya kobok-ekobok kocok ya. Dan yang beruntung adalah nomor 12, perempuan. Indri, seorang wanita yang ingin mencari pria yang menerima iya apa adanya dan juga menyayanginya dengan tulus. Mampukah Indri menemukan cinta sejatinya di garis tangan? Indri, baik saya mau tanya karakter atau tipe laki-laki yang kamu suka atau seperti apa? Yang penting enak dilihat aja sih, Mas Iksan. Yang penting enak dilihat, itu aja? Iya. Oh, gak banyak mau kamu orangnya ya? Nerimo. Oke, baik. Berarti saya minta untuk 31 kandidat laki-laki yang sesuai dengan kriteria Indri. Merasa dirinya enak dilihat dan juga suka sama Indri, silahkan berdiri. Sebentar, 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 sebentar. Gue ulang ya, gue ulang ya. Lo disini mau cari jodoh kan? Gue ulang ya. Baik, untuk para laki-laki dari ke-31 ini yang sesuai dengan tipenya Indri, yaitu adalah enak dilihat dan suka sama Indri, silahkan berdiri. Sama om. Lo liat ya semua, karena lo gak ada memilih. Gue panggilin om gue, abis lo semua. Eh, betul. Bentar. Mereka semua jodoh. Nampak, nampak, nampak. Bentar, 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 bentar. Mereka semua jodoh. Bentar, bentar, bentar. Mau diapain? Aku dihendah di sini om, aku direndahin om. Gak, gak gitu. Sebentar, sebentar Indri. Indri jangan emosi. Aku dihendah dihendahin om. Tidak, tidak, tidak. Eh, om, 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 om. Hai. Oh. Ong, om, om, om. Eh, tolong, om. Oh, jangan lho. Oh, jangan lho. Oh, jangan lho. Oh, jangan lho. Mau kalian, ahhh. Oh, mau, mau, mau. Wah, mau. Oh, memang. diam-diam duduk 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 semuanya duduk dulu ini juga yang perempuan Indri sebentar dulu apalagi sebentar Om ngomong-ngomong jangan langsung melacau kayak gitu kayak bentar jadi Indri ini ikut acara ini untuk mencari jodoh tapi kan emang peraturannya seperti itu kita nggak bisa paksa ya jadi kita tanya tadi ada kandidat yang mau sama Indri atau enggak ternyata nggak ada yang mau tapi masalahnya ini kan dia juga pengginda Hujan ini Indri ini omnya kenapa gini sih Indri Om itu saya bangsa bangku masa aku disuruh ikut ini sampai aku dapat jodoh tapi aku malah direndahin kayak gini Udah jangan turun lagi jangan turun lagi iya bicara baik-baik ya tunggu-tunggu kalian jangan diladenin udah udah deh Om gini disini dengerin disini tuh nggak ada yang main fisik Om disini tuh kita fair nggak ada yang pernah marah-marah udah hampir begini Om tapi ini masalah ntar dulu ntar dulu ntar ngomong tapi ya lah begini nanti saya oke sekarang gini gua kasih kebebasan ini Om yang pilih ya yang mana kira-kira menurut Om yang cocok buat Indri kurangkan Om Om boleh tanya main dari sini Indri di antara mereka ini yang kamu pilih yang mana ujung aja kandidat cowoknya jangan ada yang ngehina ya nggak ada yang ngeluarin suara lagi ya coba Indri dari sini aja dipilih silahkan nomor apa aku pilih 2121 nomor 21 21 diri-diri turun 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 terus udah itu ada lagi Oh cuma nomor 21 enggak 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 sebentar kenapa dulu Om disitu Om nih kejang-kejang nih kenapa nih saya butuh Harvey dong mama FD minta air dong air-air-air sekalian Arby sama air coba Bibi tolongin dong Bibi energinya di ada butuh apa? Arby butuh apa? air bentar 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 eh udah 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 air aja air air putih dong ada enggak FD lagi diam Bibi kenapa ya Bibi yang lain diem dulu dong temen-temen coba ngumpul-ngumpul-ngumpul cayocow kumpul jangan kosong pikirannya tapi jangan ngobrol ini pengen tahu ini kumpul di tengah semuanya kumpul di tengah semuanya eh eh sebentar tapi sebelum ini kedapet air putih Indri mana Indri? Indri Indri Omnya Indri mana Omnya Indri? Om tapi Indri Om mohon maaf banget saya nggak bisa ngelanjutin untuk Indri dan juga Om ada disini ini udah gaduh terlalu gaduh untuk di awal acara garis tangan dan ini saya hostnya saya membawa acaranya saya mau ngasih kesempatan yang lain untuk cari jodoh tapi kalau dari awal kalian udah bikin resok kayak gini saya nggak bisa jadi mohon maaf saya nggak bisa lanjutin buat kamu Indri ya saya bukan masalah fisik dan segala macem ya Indri ngerti ya tapi Om kamu bener-bener di luar kendali ini sampai gini nih ya minta tolong Indri boleh Indri sama Omnya dibawa keluar dulu sebentar di eh tetap di tengah tetap di tengah yang lain pikirannya jangan kosong ini nggak tahu hadapan coba bawa turun bi-bawa turun ya udah eh mau turun atau mau ditanya dulu disini-sini disini bisa nggak bisa disini-sini aja ini ngobrol disini aja ya dia lemes banget nih lagi kalian semua nggak deket ke gue nih boleh ini gue ngeri nih kalau ada yang kayak gini-gini lagi nih gue ngeri nih eh cowok-cowok diem dong nih perhatiin temennya nih ini kenapa nah lurut dong eh cowok-cowok sini dulu dong semuanya dong ini temennya lagi kayak gini nih gue nggak mau ada yang kayak gini lagi nih ini kenapa bisa begini kesurupan gini nih bih ini kesurupan bih apa gimana sih ini kalau saya sih tadi aja energinya aja coba lihat-ngelihat energi tadi kan udah ngumpul-ngumpul disini tapi saya nggak ngerasain energi kesurupan sih kamu nggak ngerasain energi kesurupan kita tanya dulu oke kalau kamu nggak ngaku ini mau di kesurupan beneran nih kalau misalnya nggak ngaku lu kenapa tadi sampai gitu lu bikin gana sebenarnya mau cari cewek yang oke sebenarnya mau cari cewek yang oke ya terus ya pastinya oke yang cantik yang bohai yang manis pokoknya pokoknya dengerin dulu dengerin dulu tolong jangan dipotong jangan dibes lah ya pasti ya tiba-tiba saya dipilih gitu sama kemana tadi tuh udah nggak ada lu lu ada yang sih ya tiba-tiba saya kaget lah kaget mana omigana sebenarnya jadi ya mau nggak mau saya langsung berpikir ya udah saya tiba-tiba ini aja kura-kura 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 kesurupan loh ya gak karena setiap kursi balik 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 gitu pasti kalo ini kesurupan juga ini sebenarnya ada sebenarnya ketika kita memirkan suatu energi jadikan energi itu berdasarkan dari keyakinan kita sendiri kalau misalnya kita mengatakan dalam pikiran kita enggak ada yang enggak ada tapi dia berusaha untuk meyakinkan itu ada kesurupan tersebut ini terjadinya seperti ini jadi ini bener-bener dong ini gimana nih ya kayak gitu ada ini enggak apa kayu putih atau wangi-wangi ya dong minta minyak-minyakan dong udah deh yang lain balik lagi deh yang lain balik lagi ya ini yang kali ini beneran nih balikin lagi ada minyak-minyak enggak lagi diambil Oke dibawa keluar aja ya di ini temen-temen kru ya digotong aja deh digotong udah bisa di sini kita harus mulai acaranya harus rantru udah 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 tinggal juga tuh udah udah tolongin ya tolongin kru ya jadi gini omisan gimana sih sebenarnya energi tersebut berasal dari keyakinan kita sendiri Oke kita mengatakan energi itu enggak ada yang enggak ada kita mengatakan itu ada ya ada tapi kita pikirkan di palsu Bi Iya karena itu ada-ada ya tapi ketika orang-orang tuh sebagian orang mengatakan atau meyakinkan diri dia tuh histeria mengikuti apapun orang yang lihat sebenarnya Oke ya kayak gitu Oke nih gara-gara lo nih 21 nih tukang bohong lo sini 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 wadih suruh keluarin ya teman-teman jadi lu nggak bisa itu loh enggak elok masih boleh disitu tapi lu nggak boleh nggak boleh bikin rusuh lagi lu ya Oke kita minta fishballnya lagi siapa kira-kira kandidat yang beruntung untuk mencari jodohnya di garis tangan episode kali ini tanpa kerusuhan dan tanpa kesurupan pastinya mau yang palsu ataupun yang asli udah jangan main gitu-gituan ya ya jangan bengong ya ini aman ya biya sekarang ya jangan asal-jangan pikiran yang kosong jangan memikirkan hal yang negatif segala macam iya baik baik saya 28 Rizna seorang wanita berumur 26 tahun ingin mencari pria yang tidak kasar dan menerima ia apa adanya memiliki masa lalu yang kelam dengan laki-laki mampukah Rizna menemukan cinta sejatinya di garis tangan Rizna baik Rizna saya mau tahu dong tipe cowok yang kamu suka seperti apa yang kayak gimana-gimana yang penting terima Rizna padanya dan tinggi itu aja oke kamu suka cowok-cowok tinggi baik yang sesuai dengan tipenya Rizna dan juga suka sama Rizna boleh berdiri wih wah ada tiga nih 8 12 sama 26 ini turun tiga-tiganya ya kita kasih turun tiga-tiganya boleh baik berdiri di sini kenalan dulu namanya siapa lu tinggi emang selalu aku gua sepantar hahaha oke tapi lu menerima apa adanya Rizna ya namanya siapa maul nah maul maul kalau ini Fajar Fajar ini siapa nih paku apa gimana nih saya ini pemanis pemanis emangnya manis Rizna manis pemanis buatan yang suka bikin orang diabetes ya kan Oke kalau kamu biasa Oh biasa biasa Faza dan maul Fajar 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 Yasa Fajar dan juga Maul ini dia ketiganya yang sesuai dengan tipenya kamu dan juga bisa menerima kamu apa adanya baik mau tahu apa lagi Rizna mau tahu apa lagi dari mereka kira-kira mau dites apa gitu yang kira-kira sesuai dengan kriteria kan tinggi dia udah dapet nih dan terima kamu apa adanya kayak mereka bisa masuk cuman gini doang gampang banget aku boleh minta ini gak kelapa tiga kelapa kamu mau minta kelapa juga emang ada teman-teman guru bawa ya tahu mau shoting bawa kelapa hahaha boleh kita ambil kelapanya mana di mana Rizna diambil ternyata tukang kelapa muda ya benar paling tinggi siasa sebenarnya ya kan tapi di ini Rizna bawa kelapa wih ini aku mau bagi tiga nariznya coba dijelasin aku mau bagi tiga ke mereka aku mau tantang mereka siapa yang paling bisa dan paling rapih kukas ini dia yang kepilih Oke jadi tantangannya buat cowok-cowok ini adalah membuka kelapa kenapa soalnya aku suka banget sama kelapa setiap lukian tuh aku pasti nyarinya kelapa Oke baik kalau gitu ditaruh di depan masing-masing Oh ya itu ada goloknya ada isian apaan lu aja sembarangan Oke ini golok ya sekali lagi ini goloknya adalah buat motong kelapa ya bukan yang buat yang aneh-aneh ya dimulai dari siapa yang mau duluan coba cowok siapa yang mau mulai motongnya di sini ya motongnya di sini mau silahkan sini di tengah bye-bye Uli ya nih golokin Uli mau kayak bingung gitu pelan-pelan ya awas-awas tangan lo awas tangan lo awas ya mas nggak bisa ha susah sebentar coba dulu coba-coba coba dulu Coba dulu dulu gitu aja gampang nyerah banget jadi lelaki oke 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 gimana Rizna bener nggak caranya nih enggak sama sekali ya ya si Maul baru nyoba berapa ketok ya udah nggak apa-apa deh susah ya nyerah ya oke bawa lagi kelapanya ke sana gantian oke sini goloknya kelapanya bawa Uli si Maul banyak bingung hidupnya ya taruh bang taruh bang gitu nah bener Maul seorang pria yang ingin mencari pasangan di garis tangan ingin mencari perempuan yang setia karena memiliki masa lalu yang ditinggal kekasihnya Oke Fajar Fajar di tengah mau nggak kuat motong-motong kelapa kan badannya kerempeng kerempeng mana keren oke Fajar keluarkan tenaga lo untuk membelah kelapa ini baru kelapa loh gimana belah ini baru ini baru pertama Fajar lupas kelapa ya Fajar seorang pria dengan usia 29 tahun ingin mencari cinta sejatinya di garis tangan karena pernah dikecewakan kekasihnya ini emang bener nih kalau ngupas kelapa begini kamu kan tiap weekend ketemu tukang kelapa tuh nah kalau ngupas begini benernya kagak ada airnya keluar nah sekarang masih asa nih rambutnya kan udah di-blow nih maaf rambut diket dulu nggak usah-usah pakai ginian sebentar-sebentar nih unik nih kenapa-kenapa gue usah pakai gini-ginian eh dimana-mana orang tuh kalau ngupas kelapa ya butuh golok sebentar-sebentar yasa seorang pria dengan usia 29 tahun ingin mencari sosok perempuan yang setia dan juga baik hati ia memiliki trauma ditinggal mantan kekasih di saat sayang-sayangnya oke oke kita sudah percaya kamu punya kekuatan luar biasa untuk ngemuih gila tepuk tangan dulu dong buset wih ya perlu pakai gini-ginian mas udah pernah lihat belum selama setiap weekend kamu ketukang kelapa ada yang buka kelapa pakai tangan belum pernah sebentar kita cek tangannya ya bentar ya wah tangannya strong strong banget loh ini bisa buka kelapa kalau gitu kembali ke tempatnya bawa kelapanya Rizna berarti kamu pilih kira-kira dari tiga ini ya kamu mau milih yang mana aku suka Fajar Sama Yasa Fajar Sama Yasa sorry banget Maul harus balik lagi ke atas maul padahal udah menerima Rizna padanya tapi Rizna mohon maaf gak demen emang kamu dapat hadiah hiburan satu buah kelapa silahkan kembali silahkan silahkan boleh kembali berarti yang beruntung disini yang terpilih adalah Fajar dan juga Yasa oke Rizna sekarang mau diapain lagi nih kira-kira kita boleh enggak aku panggil kakak eh panggil kakak sama ibu aku di belakang panggil kakak sama oh kamu kesini dianterin kakak kamu sama ibu kamu iya aku pengen mereka lihat langsung kamu pingin bantuan mereka untuk melihat langsung ini calon-calonnya kamu boleh kalau gitu kita panggil nggak apa-apa ya teman-teman ya oke kamu mau jemput sendiri oh ya oke boleh di belakang yuk saya ikut ya boleh lu yang rapi yang rapi nih calon mertua taruh kelapanya taruh kelapanya dandan dandan minum 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 calon mertua nih kan calon mertua tante sebelah sini berdiri 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 dikit-dikit-dikit oke geser lagi ke tengah dikit oke oke iya oke tante siapa namanya tante asih tante asih ini ada dua cowok yang kira-kira sesuai dengan oke sesuai dengan kriteria dari Rizna gitu jadi ini Rizna butuh bantuan nih namanya Yasa sama Fajar kira-kira pilihan tante yang mana nih ya kan Rizna kan mau tanyakan ya iya kakak kakak senyum lulu bener gimana tante saya pilihnya yang mana dua-duanya lihat dulu kan tipenya tinggi katanya kamu pilih yang mana iya kak 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 saya mau kemana kamu sayang kamu mau kemana Isma kenapa kamu nangis ini kakaknya kenapa ini Bukan iya manat nih cowok Risma Gak mau coba cariin cowok Risma Dini Gak mau apa-apa Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau gini 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 Astaga Ini Dini sama Risma Iya 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 Nanti belum sama ya Iya Iya Terima kasih.